Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share Kesalahan afiliate tiktok pemula Bikin keranjang kuning tapi sepi banget dan gak ada omset Entah itu gak ada yang nonton atau entah itu omsetnya gak ada alias gak pecah telur sama sekali Kita bakalan bahas dan kita bakalan lihat contoh yang seperti apa Share produk dari tiktok afiliate supaya lebih banyak penonton dan lebih banyak yang co Kita akan langsung aja masuk ke shopee Nah disini aku akan share beberapa produk yang pernah aku share juga Ada rekomendasi produk dari fashion, dari skincare, dan dari produk lain Disini aku sebenernya nichenya itu fashion Cuma karena ada beberapa yang dapet sampel kayak contoh body serum dan lain-lain Itu aku ngerekomendasiin juga Atau nge-share keranjang kuning dari skincare juga Nah pertama kalo misalkan kalian tuh pengen banyak yang nonton Atau banyak views gitu ya Kalian coba reviewin videonya itu yang menarik Yang bikin orang tuh kayak penasaran pengen nonton produk kalian Itu wajib banget kalian lakuin Karena kenapa? Karena kalo misalkan kayak bikin video Tapi kayak misalkan gak di editing Kemudian cuman upload doang Itu bisa bikin views sepi dan gak ada yang nonton sama sekali Aku bakalan kasih contoh ya Kasih contoh beberapa video yang pake editing dan yang gak sama sekali Nah jadi ini adalah video yang di edit sama aku manual Jadi maksudnya tuh kayak ambil fotonya dari google Kemudian aku merekomendasikan produk-produknya tuh lumayan banyak gitu Terus yang kedua ini adalah video ngambil dari official store Tapi gak di edit sama sekali Jadi bener-bener kayak plek-ketip plek re-upload gitu Kalian bisa liat ya viewers dari editing foto Yang aku share rekomendasi exfoliate tuner Itu yang nonton 235 Tapi untuk yang re-upload Ada yang nonton cuman 7 Cuman 7 biji doang Nah kurang lebih seperti itu ya Tapi ini juga hanya 235 penonton Berarti ketika tiktok nge-share video pertama kita ke 200 orang Berarti orang tuh banyak yang swipe Atau gak nonton sampe habis video kita Jadi video kita tuh cuman nembusnya di 235 Tapi kan lumayan ya ada views yang masuk Daripada yang ini Ini cuman ada 4 biji gitu Yang re-upload plek-ketip plek tuh Dari algoritma tiktoknya tuh kayak Belum direkomendasiin banget Untuk di-share ke orang-orang gitu Kita balik lagi ya Nah jadi buat temen-temen Editing video juga sangat penting banget Ketika kalian mau nge-share produk Atau video dari tiktok affiliate Atau mau mempromosikan produknya si tiktok Next Yang selanjutnya poin pentingnya Poin pentingnya yang bikin Keranjang kuning kalian gak ada omset Atau gak pecah telor bisa jadi Kalian tuh cuman mempromosikan satu produk Contoh Nih Yang ini adalah Blues Niche fashion Niche fashion Kenapa cuman satu produk doang Karena aku ngambil fotonya cuman satu jenis Nih Cuman satu jenis Gambar baju ini Tapi ketika kalian Bikin Produk skincare Kayak reviewin skincare Itu bisa bermacam-macam jenis kalian masukin Karena kalo fashion tuh kadang Ya motifnya cuman satu Ya kita masukin keranjang kuningnya juga satu Gitu ya kan Aku kasih contoh ya Nih Skincare recommended Skincare recommended Kalian kalo misalkan mau editing Bisa editingnya kayak gini Nih kalian bisa liat ya Nih ada beberapa rekomendasi paket skincare yang bikin kulit cerah dan glowing Disini ada MS Glow Ada Bening Ada Rick Glow Scientific Daphiena Yepu Yepu Skinasa LS Skincare Nah Ini bisa kalian liat Ini tuh ada 8 keranjang kuning Atau ada 8 produk Nih kalian bisa liat ya Disini 7 berarti yang 1 bisa jadi habis Atau memang tidak ada Nih kalian bisa liat ya Ini banyak banget Ini banyak banget Bisa kalian Masukin si keranjang kuningnya Jadi yang aku bilang tadi Kalo misalkan Gak pecah telur sama sekali Atau views sepi Atau misalkan keranjang kuning tuh Ketika menyematkan keranjang kuning tuh Viewsnya jadi sepi gitu ya kan Kalian bisa banget Bikin video yang kayak gini Jadi tuh merekomendasikan keranjang kuning lain gitu Jadi kayak memberikan opsi produk ke penonton Kecuali di niche fashion ya Kalo niche fashion itu tuh kadang Kalo bikin kayak editing gambar-gambar yang aku bilang tadi Yang cuma slide-slide gambar Biasanya tuh masukinnya 1 keranjang kuning Tapi ketika kalian kayak bikin editing kayak gini nih ya Kayak skincare gini Itu bisa masukin 6 keranjang 7 keranjang 8 keranjang Ya niche fashion tuh banyak banget updateannya guys Misalnya seminggu ini kita nge-share foto Ini minggu depan tuh udah ada trend baru niche fashion guys Kayak misalkan baju baru apa gitu Baju apa gitu ya Kalo fashion tuh pergulirannya cepat sekali Jadi kalo niche fashion Kalo mau merekomendasikan keranjang kuning Misalnya 3 produk Itu sebenernya bisa misalnya Dari celana 1 keranjang Kemudian baju keranjang lain Tasnya misalnya keranjang lain lagi Itu juga bisa sih Jadi keranjang kuning niche fashion Misalnya ada 3 keranjang dan lain-lain Itu bisa banget sih kalian lakuin Tapi kalo skincare Ini contohnya begini ya Jadi tuh banyak banget Masukin ke rancang kuning Ini juga contoh yang sama ya Nih ini tuh kayak Produk-produknya yang seperti ini Ada beberapa Apa namanya tuh Beberapa pilihan yang bisa kalian Cek gitu Yang bisa kalian lihat Bahwa Rekomendasi produk kayak gini tuh Juga penting banget Jadi si user tuh bisa milih Kayak bisa Oh ya opsinya juga banyak Kalian bisa lihat tuh Rekomendasi skincare murah Bikin glowing Tuh lihat Ada banyak paket-paket skincare Di sini Jadi kalian Kayak bisa Ambil Keranjang kuningnya tuh Bisa lebih banyak Jadi orang Opsinya pun Bisa lebih Banyak juga Nih Ini ada 10 opsi Yang kalian bisa lihat Super banyak banget Jadi orang mungkin bisa Lebih Ngeliat dulu gitu loh Misalnya ini adalah video Yang kalian sematkan Orang bisa kayak Ngemilih dulu gitu kan Siapa tau dia tertarik Dan CO Itu bisa jadi Salah satu alternatif Kalau pengen Keranjang kuning kalian Rame Atau bisa bikin cepat Pecah telur Oke guys Nah mungkin bisa dimengerti ya Info dari aku Semoga video yang aku share Bisa beruntungan buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on the next video